Nah Merit sudah sempat mereview Choke Tech 10 Powerbank yang berkapasitas 10.000 mAh Sekarang saya akan membahas yang kapasitasnya 25.000 mAh Ini memasuk dalam kategori Powerbank flagship Fitur-fiturnya juga lebih lengkap Dan saya akan ceritakan pengalaman saya dan kekurangan apa yang saya rasakan Selama menggunakan Powerbank Choke Tech 20 ini Yuk langsung saja kita mulai videonya Sedikit histori bahwa Choke Tech ini adalah brand under Xiaomi Eco Chain Yang spesialisasinya adalah charger, kemudian Powerbank, dan charger aksesoris Dan Choke Tech ini adalah satu-satunya brand yang memiliki privilege Untuk bisa mengisi daya Mi Turbo HP-HP Xiaomi Jadi untuk Xiaomi 14T Pro bisa maksimal 120W Langsung saja kita unboxing Jadi dalam paket pembeliannya atau box tampilannya juga sudah transparan Kita sudah langsung bisa melihat wujud dari powerbanknya Untuk isi dalam paket pembeliannya sendiri Kalian mendapatkan kabel USB Type-C to C Ada pouch bagnya juga Dan buku manual Catatan dari kabelnya memang enggak high-end banget Belum braided Jadi untuk pemakaian jangka panjang Hanya waktu yang bisa menjawab Buat desainnya saya suka banget Konsepnya memang transparan Jadi kalian bisa melihat komponen yang ada di dalam powerbank ini Dan keseluruhan desainnya ini cukup bervariasi ya Untuk warna silver ini memang banyak plastik Tapi plastiknya solid Kemudian ada garis-garis hitam yang nambah gripnya jadi enggak licin Membuat looknya itu khas banget ya color palette-nya Kemudian ada logo Airplane Safe Karena ini watt-hournya kurang dari 100 watt-hour Ya ini masih aman dibawa di kabin penumpang Untuk indikatornya sendiri ada dua Pertama layarnya ini panelnya TFT Kalian bisa melihat sisa baterai powerbanknya Output yang keluar input yang masuk Kemudian pada saat kita proses mengisi daya smartphone itu ada estimasi berapa lama Kemudian mengisi daya powerbank juga ada estimasinya berapa lama Ini kurang lebih sekitar dua jam mengisi daya dari powerbank ini Ini cukup cepat ya karena powerbank dengan kapasitas yang sama Itu kurang lebih ada di sekitar tiga setengah jaman Jadi ini lumayan cepat self-chargingnya Ini juga ada kayak arus ke atas gitu Atau pada saat mengisi daya powerbanknya ada arus ke bawah Ini terbilang cukup futuristik Dan untuk menyalakan powerbank ini tinggal pencet tombol di bagian bawah layarnya Kalian juga bisa bernavigasi melalui tombol ini Untuk total portnya ini ada tiga port untuk USB Type-C yang pertama Itu maximal outputnya untuk Macbook bisa 140 Watt Untuk Xiaomi device itu bisa 120 Watt Untuk USB Type-C yang kedua Itu power deliverynya itu bisa 45 Watt Untuk Xiaomi device bisa 60 Watt Dan USB-A nya itu bisa 30 Watt Untuk kompatibilitasnya selain sudah mendukung Mi Turbo-nya Xiaomi Tapi dia juga bisa kalian gunakan untuk mengisi daya iPhone Ini bisa support fast chargingnya Kemudian Samsung pun juga bisa ya Super fast chargingnya ini tembus 2 petir Bahkan seperti di atas kertas Cuktec 20 powerbank ini Itu memiliki 9 layer protection Kalian bisa baca sendiri satu per satu Yang saya ingin highlight disini adalah Over temperature protection Karena apabila kalian mengisi daya smartphone Baik device Xiaomi ataupun device yang lain Apabila smartphone-nya itu menuju ke panas Maka dia akan memelankan daya outputnya Kemarin saya menggunakan yang 10.000 mAh Itu mengisi daya Sony 14T Pro cukup Membutuhkan waktu sekitar 28 menit sampai full Tapi kalau kalian pakai Cuktec 20 powerbank ini Sedikit lebih lama ya Ada di 32an menit Jadi memang habitnya apabila smartphone-nya agak panas Dia memelankan output yang keluar Jadi ini bisa membuat smartphone teman-teman sedikit lebih adem Ketimbang charger bawaan sekalipun Kemudian untuk mengisi daya iPhone Ini fullnya juga kurang lebih 1 jam 32 menit Untuk Samsung Galaxy S24 FE Itu 1 jam 21 menit Ini mundur sekitar 10 menit Karena ada over temperature protection tadi Dengan kapasitas 25.000 mAh Saya bisa mengisi daya iPhone 13 Itu kurang lebih 4 kali Kalau teman-teman memiliki device kayak S23 Ultra Itu 3,3 kali Ini tergantung juga dengan jumlah kapasitas Dari smartphone teman-teman Yang mana dengan kapasitas sebesar ini Ini cukup fleksibel banget ya Kalau kalian nge-charge sekali Bisa mengisi daya smartphone beberapa kali Apalagi dengan 3 port-nya Kalian bisa mengisi daya Smartphone, tablet, dan device lain Secara berbarengan Dan total output-nya ini 210 Watt Catatannya untuk HP-HP BPR Group Kayak Oppo, Vivo, IQ Itu tidak mendukung flash charge-nya ya Jadi maksimal output-nya cuma 18 Watt Oh iya yang perlu jadi perhatian Jadi meskipun dia mendukung maksimal output-nya 120 Watt Namun ketika saya ngetes Itu ternyata output sebenarnya yang keluar Itu untuk Xiaomi 14T Pro Cuma ada di sekitar 90 Watt-an Kemudian list-list yang kalian bisa lihat di layar Ya ternyata actual power Atau output sebenarnya Ketimbang spek di atas kertas yang ditawarkan Itu sedikit ada perbedaan Itu perlu jadi perhatian Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua Ketika teman-teman mengisi daya powerbank-nya Itu kadang-kadang stop Stop itu mungkin karena ada sistem proteksinya tadi Kalau sudah kondusif keadaan powerbank-nya Baru lanjut lagi Jadi itu habit-habit yang perlu kalian perhatikan Untuk device-device lain Seperti Macbook Kemudian Steam Deck Nintendo Switch Ini juga sudah support Alright kita masuk ke kesimpulannya Dengan harga 2 juta Memang bukan buat semua orang Karena dengan harga segini Itu di atas rata-rata powerbank pada umumnya Tapi dari segi fitur Kemudian proteksi yang ditawarkan Dia itu masuk dalam kategori flagship Jadi kualitas powerbank ini Nggak kaleng-kaleng Apalagi desainnya itu cukup futuristik ya Minusnya nggak banyak Cuman perkiraan chargingnya aja Yang kadang-kadang miss Ini wajar Dan tidak mendukung HP-HP dari BBK Group Cuman so far itu saja sih Kekurangan yang saya rasakan Bagi kalian yang punya dana Nggak usah mikir lagi Kualitasnya bagus banget Tapi kalau teman-teman Cuman butuh Mi Turbo Charging Yang support Untuk HP-HP Xiaomi Ambil aja yang powerbank 10.000 mAh-nya Itu juga sudah support ya Jadi ada beberapa pilihan Yang bisa kalian pilih Dari Cuktek Kalian bisa cek link pembeliannya Tinggal katkat di layar Atau cek di kolom deskripsi di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Peace out selamat menikmati